Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi bersama aku disini, Sahlat Nah so guys, selamat kembali semuanya hari ini Indonesia, Malaysia, dari Sabang, Sampai Merauke Siapapun kalian yang menonton video ini Selanah harap hal keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan selamat aku ucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya Dan bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya Dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi Semoga tidak sakit-sakit lagi Dan aku minta buat teman-teman semuanya Mohon doanya kepada ayah aku Jadi kemarin ayah aku masuk RS Rumah sakit itu dirawat udah 2 hari 2 malam Udah koma di rumah sakit Aku mohon buat teman-teman semuanya Harap mendoakan orang tua aku Semoga sehat dan lekas cepat pulang Dari rumah sakit Oke jadi di video kali ini kita akan coba react Dari salah satu video Yaitu dari abang pegawai jalanan Nah jadi ini adalah salah satu permintaan dari subscriber channel ini Kemarin dia langsung DM aku melalui instagram Yaitu yang berjudul Sejarah awal terpisahnya orang Melayu Menjadi 4 negara guys Nah jadi tambah berlama-lama lagi Tanpa berbahasa basi lagi Yuk langsung aja kita tonton video ini Nah jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini Jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu Untuk membangun channel ini dan membuat salam lebih bersemangat lagi Jangan lupa juga puluh instagram salam disini Disana kita bisa saling kenal dan saling tukar pikiran satu sama lain guys Seperti biasa 321 endless we go boom Oke ini adalah sebuah sejarah Jadi kita harap dengarkan seksama gitu ya Aku gak memaksa kalian percaya atau enggak Yang jelas Cara pola pikir masing-masing Ya Kepribadian masing-masing percaya atau enggak gitu Sejarah terpisahnya orang Melayu Selamat datang kembali di channel pegawai jalanan Semoga informasi yang kami sajikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua Silahkan kalian simak video ini Agar kalian bisa menangkap informasi yang kami sajikan Jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya Aku sudah indah di dalam jokir Selamat menonton Selain kerajaan-kerajaan di pulau Jawa Maka dari etnis Melayu juga memiliki kesultanan Melayu yang tak kalah terkenalnya Salah satu dari kesultanan Melayu yang terkenal adalah kesultanan Johor Jawa merupakan salah satu dari kekuatan politik atau negara yang bersaing ketat Untuk mendapatkan perannya sebagai ahli waris Malaka Demikian pula ketika kawasan tersebut mulai dikuasai oleh kekuatan kolonial Eropa Puncak kejayaannya adalah antara akhir abad ke-16 dan awal abad ke-18 Kesultanan Johor Riau menerima sumpah kesetiaan Dari masyarakat yang tinggal di seluruh kawasan geografik yang mengagumkan Kekuasaan itu meliputi bagian-bagian selatan jazirah Melayu Kepulauan Riau termasuk Singapura masa kini Kepulauan Anambas, Tambelan, dan kelompok Pulau Natuna Kawasan di sekitar sungai Sambas di wilayah Kalimantan Barat Dan siak di Sumatera Tengah Timur Selain itu Kesultanan Johor Riau juga menyatakan Bahwa orang-orang yang diperintah oleh para penguasa Kampar Bendahara Pahang dan Terengganu adalah sekutunya Di antara para sekutunya di awal abad ke-17 Terdapat Campa yang kewibawaannya meliputi Vietnam Selatan masa kini Penguasa Campa sudah memeluk agama Islam dan menjalin hubungan resmi dengan Johor Pada tahun 1606 atau sekitarnya Hubungan akrab tersebut dipertahankan Selama beberapa puluh tahun lamanya Johor awalnya adalah bagian dari Kesultanan Malaka Namun Kesultanan Malaka ditaklukan oleh Portugis Pada tanggal 10 Agustus tahun 1511 Di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Sultan Mahmud Syah I yang berhasil menyelamatkan diri dari gempuran Portugis Kemudian membangun Kesultanan baru di Bintan Kesultanan ini meliputi Kelantan, Perak, Trengganu, Pahang, Johor, Singapura, Bintan, Lingga, Indragiri, Kampar, Siak, dan Rokan Dalam 100 Saratim Setelah wafatnya Sultan Muhammad Syah I pada tahun 1528 di Kampar Sultan Alauddin Syah Salah seorang putra Raja Malaka Menjadikan Johor sebagai pusat pemerintahnya Dan kemudian dikenal sebagai Kesultanan Johor Sultan Alauddin Syah kemudian membangun pusat pemerintahan baru pada kawasan Muara Sungai Johor Perlawanan terhadap penaklukan Portugal terus berlanjut Kesultanan Johor menjalin hubungan bersahabat dengan VOC sejak awal tahun 1600an Dimulai dengan membuat sebuah persekutuan ad hoc antara Sultan Alauddin Riayat Syah III Dengan laksamana Belanda Jakob van Hemskerk pada tahun 1567 sampai 1807 Johor merupakan salah satu di antara kekuatan-kekuatan Asia Yang pertama kali mengutus sebuah misi diplomatik kekerajaan Belanda di tahun 1603 Tiga tahun kemudian para utusan kedutaan Johor itu kembali dengan selamat menumpang armada laksamana Medleaf Dua buah perjanjian resmi diratifikasi antara Johor dan VOC di bulan Mei dan September tahun 1606 Dari kawasan utara Pulau Sumatra muncul kekuatan baru di Aceh Yang mulai melakukan ekspansi wilayah kekuasaan dengan menaklukkan beberapa kawasan Melayu Dan berusaha mengontrol jalur pelayaran di Selat Malaka Kesultanan Aceh berusaha menyerang kedudukan Portugis di Malaka Dan juga menyerang kedudukan Sultan Johor Pada tahun 1613 Sultan Iskandar Muda menaklukkan Johor Sultan Johor beserta seluruh kerabatnya ditawan dan dibawa ke Aceh Setelah beberapa tahun di Aceh Sultan Alauddin Liayat Syah Tiga Berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka Maka Sultan Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin Dan diantar kembali serta dinobatkan kembali sebagai Sultan Johor Pada tahun 1641 Oke tunggu sebentar Nah jadi disini aku bagaimana ya Mengambil kesimpulannya itu Bahwasannya memang benar adanya bahwasannya Antar hubungan Aceh dan negara Melayu Ya bisa dikatakan juga negara Malaysia gitu ya Aceh Indonesia Itu ada hubungan Rat Dan ada prasejarah dari awalnya gitu ya Dari dahulunya gitu ya Aku gimana ya Baru tahu bahwasannya Ceritanya ini disini gitu loh Ceritanya itu memang benar-benar ada bahwasannya Sejarah damen dahulunya itu ada Hubungan Prasejarah antara Aceh dengan Melayu gitu ya Ya khususnya itu bisa dikatakan dengan Malaysia gitu Betul gak sih? Wah Belanda berhasil merebut Malaka dari Portugis Dan Belanda mengakui kedaulatan Sultan Johor atas wilayah kekuasaannya Dan pada saat bersamaan Kawasan Muara Sungai Johor kembali muncul Sebagai salah satu pelabuhan dagang di semenanjung Malaya Pernah pula terjadi permusuhan antara kerajaan Jambi dan Johor Masalah antara Johor dan Jambi bermula Di saat kedua belah pihak berselisih faham Mengenai perbutaan kawasan yang bernama Tungkal Pada masa ini Johor diperintah oleh Sultan Abdul Jalil Syah III Dan pemerintahan lebih banyak dimainkan oleh Raja Muda Dalam usaha untuk mendapatkan Tungkal dari tangan orang Jambi Orang Johor telah mengasut penduduk Tungkal untuk memberontak Hal ini menimbulkan kemarahan pemerintahan Jambi Namun kekuatan Johor yang disegani pemerintah Jambi pada waktu itu Menyebabkan Jambi memilih untuk berdamai Ketegangan antara Johor dan Jambi dapat diredakan Karena perkawinan antara Raja Muda Johor Yaitu Sultan Hamad Shah Dengan putri Sultan Jambi pada tahun 1659 Antara tahun 1722 sampai dengan 1746 Tahta Kesultanan Johor diperbutkan oleh Raja Kecil dan Raja Sulaiman Konflik perebutan kekuasaan Kesultanan Johor pada tahun 1722 Mengakibatkan pewaris tahta yang sah Yakni Raja Kecil melarikan diri ke bekas jajahan Johor yakni Sia Dan mendirikan kerajaan baru yang dikenal Sia Sri Indrapura Dikarenakan Raja Kesultanan Johor bukan pewaris tahta yang sah Maka Raja Pelalawan saat itu Yaitu Maharaja Lela II memutuskan memisahkan diri dari Johor Wilayah kekuasaan Pelalawan ini kelak dituntut oleh Sultan Syarif Ali keturunan Raja Kecil Yang berkuasa di Sia Sri Indrapura Karena dianggap masih bagian bekas kekuasaan Johor Keinginan tersebut jelas ditolak oleh Maharaja Lela II Sehingga Sia Sri Indrapura menyerang Pelalawan pada tahun 1797 Dan pada tahun 1798 yang berakhir pada kekelahan Pelalawan Sultan Syarif Ali mengangkat adiknya Yaitu Syahid Abdurrahman sebagai Raja Pelalawan Sedangkan Maharaja Lela II dinobatkan sebagai orang besar Kerajaan Pelalawan Karena dianggap masih keturunan Kesultanan Johor Setelah Kesultanan Syar Sri Indrapura membuat perjanjian dengan Inggris Pada tanggal 31 Agustus tahun 1818 Menjadikan Singapura dan Johor berada dalam pengawasan Inggris Kemudian Belanda menekan Sultan Syarif dalam perjanjian pada tahun 1822 Untuk tidak membuat sembarang kerjasama Tanpa persetujuan dari Belanda Serta wilayah Kepulauan Riau menjadi bagian kolonial Belanda Pada tahun 1824 Wilayah kekuasaan Kesultanan Melayu ini dipisah menjadi dua Dengan perjanjian London antara Belanda dan Inggris Perjanjian wilayah kekuasaan ini menjadikan Riau, Lingga, Pahang dan Johor Yang masih dalam satu rumpun harus dipisahkan Belanda menguasai pulau-pulau Nusantara yang sekarang menjadi Indonesia Dan Inggris menguasai semenanjung Malaya yang sekarang menjadi Malaysia Kemudian mereka menempatkan Raja Bawahan pada masing-masing kawasan Sehingga muncul dualisme kepemimpinan pada bekas wilayah Kesultanan Johor Sultan Hussein yang didukung oleh Inggris di Singapura Sedangkan Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah Yang berkerudukan di Lingga didukung oleh Belanda dari Tanjung Pinang Itulah sekelumit kisah tentang Kesultanan Riau, Lingga, Pahang dan Johor Kesultanan Melayu yang dipisahkan Yang kini menjadi empat negara Yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam Dan Brunei Darussalam guys Wow Kesultanan yang terpisahkan Terpisahnya oke Oke nah jadi video sudah selesai Jadi aku sangat recommended ya Mendengarkan sebuah sejarah dari channel abang pegawai jalanan gitu ya Karena beliau gimana ya Sangat detail untuk menjelaskan dan mengupas sebuah sejarah-sejarah dahulunya gitu Karena zaman sekarang ini Di era yang modern ini Kebanyakan sejarah itu dipalsukan gitu Betul gak sih? Banyak sejarah-sejarah itu tidak dipublikan secara langsung gitu Melainkan sejarah itu isinya pembodohan gitu Sejarah-sejarah yang benar itu tidak dipublikasikan dan tidak diajarkan kepada pemuda-pemuda Yang masa yang akan datang sekarang gitu Jadi aku amat salut dengan pegawai jalanan yang bisa mengupas sebuah sejarah Dan sangat detail cara penjelasannya gitu kan Sangat mudah dipaham gitu kan Nah jadi bagi kalian yang baru menonton video ini Jadi ya bagaimana tanggapan kalian silahkan komentar di bawah Ini adalah sejarah yang mana orang Melayu itu terpisah menjadi empat bagian guys Atau bisa dikatakan sebuah kerajaan atau sebuah kesultanan Yang mana di awalnya itu satu dan terpisah menjadi empat bagian guys So jadi bagi kalian yang baru menonton video ini silahkan komentar di bawah Bagaimana tanggapan kalian dan komentarlah sesuai dengan Menginformasikan satu sama lain penonton gitu kan So jadi saya salah arga disini untuk mengundur diri lebih dan kurang salah Minta maaf Jadi jika ada perkataan salah yang salah silahkan luruskan di dalam komentar Saya salah mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Bye bye Oh ya oke jadi bagi kalian yang mau rekomendasi reaction video apalagi Silahkan komentar di video ini Atau bisa langsung DM salam melalui instagram Nah disini instagram salam Disana kita bisa saling tukar pikiran satu sama lain Dan saling mengenali satu sama lain juga gitu Oke see you next video Bye Bye bye